Belajarlah untuk mempersempit hambatanmu sehingga engkau tidak terlalu berat dalam melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan di channel keluarga bunai. Keluarga yang bercipta-cipta selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Terkadang mempersempit hambatan kita sendiri itu membuat kita ringan dalam melangkah. Percaya gak teman-teman? Banyak banget orang yang udah punya segudang rencana bahkan rencananya itu sangat-sangat luar biasa. Tapi ketika ingin melangkah seolah terhalang karena fikiran-fikiran yang dianggapnya tidak menjadi support system. Percayalah di dalam dunia ini hanya ada dua hal yang mampu kita atur yaitu fikiran dan hati kita. Bahkan uang kita sendiri aja kadang-kadang kita gak mampu ngatur. Bener gak sih? Jadi ayolah mulai kita persempit lagi nih hambatan bahwa hambatan itu memang satu-satunya jalan untuk menuju keberhasilan. Ya kalau ngomongin hambatan pastinya setiap orang beda-beda ya. Bunai selalu mengatakan titik mulai orang itu berbeda-beda. Jadi jangan terlalu menjadikan pencapaian orang lain itu kurikulum pasti gitu ya. Kita harus sama usia sekian harus sekian. Usia 30 misalnya contoh udah ada yang punya rumah berarti kita harus punya rumah. Gak juga ya teman-teman. Sekali lagi kadang-kadang fikiran-fikiran yang belum tentu kejadian itu membuat kita berat dalam melangkah. Jadi kalau mau melangkah tuh sebenarnya tidak butuh kesempurnaan. Tidak butuh keahlian yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Tapi butuh hati istimewa yang senantiasa terus menerus ya. Ingin melakukan perbaikan dan juga melakukan progres dalam kehidupan. Oke jadi untuk hari ini pun I mau sharing tentang gaji minus. Ayo 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 siapa yang gajinya minus. Yang belum dihitung aja udah bikin pusing. Banyak banget kejadian kasus-kasus ya di smart mom kelas. Itu kalau bilang belum kejadian gitu ya. Belum gajian aja udah pusing duluan. Nah ini kan kalau kayak gini udah ada yang salah persepsi. Karena kalau udah stress tuh biasanya gak terlalu jernih ya teman-teman. Jadi tuh ada dua ketika stress tuh ada dua ya. Ada yang memang berusaha untuk keluar dari stressnya dengan semangat memperbaiki diri. Semangat untuk mengobati gitu ya sakit yang sesungguhnya. Jadi bunda selalu bilang ayo kenali dulu lorong boros. Karena kalau gak kenal sama lorong boros. Terus teriak-teriak gitu boros, 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 aku boros. Pas ditanya weh marimar boros dimana? Ya jawabannya gak tau ya boros aja. Karena uangnya tuh gak cukup. Nah bunda juga selalu bilang bahwa budgeting itu fokus. Kenapa? Karena dalam insecure aja tuh ada dua orang. Ada yang mohon maaf nih ya. Yang bawah insecure ke atas atau atas insecure ke bawah. Contoh budgeting. Orang-orang yang gajinya misalnya 3 juta. Itu insecure sama yang gajinya 5 juta. Sementara yang gajinya 10 juta juga insecure sama yang gajinya 5 juta kok cukup. Sadar gak sadar itu bikin kita gak fokus sama budgetingnya sendiri. Dan ujung-ujungnya jatuh lagi. Jadi makin boros-boros dan boros. Oke tapi hari ini bunda gak ngebahas boros dulu. Jadi intinya adalah gajinya minus lah. Ya kita pahami dulu lah sama-sama nih. Bahwa arus kas tuh sebenarnya ada dua. Pemasukan dan pengeluaran. Bedanya lagi kalau untuk pemasukan orang-orang tuh butuh keahlian. Sementara kalau pengeluaran orang-orang tuh gak usah keahlian. Didorong sama keadaan aja uangnya udah keluar. Ada yang sama gak kayak gitu. Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komentar ya. Oke jadi kalau misalnya kita udah menekan arus kas pengeluaran. Ternyata tuh sulit. Bener-bener gak bisa. Yaudah. Jujur sama diri sendiri yang pertama. Bahwa ini memang uangnya kurang. Jangan ribut boros-boros dan boros. Nanti kalau ngerasa boros-boros-boros. Setiap makan tuh ngerasanya kayak sesuatu yang salah. Setiap healing sedikit sesuatu yang ini tuh dosa. Nah itu yang menurut bunda pribadi. Janganlah ya kita mudah mendosakan diri kita sendiri. Sementara Allah tuh udah jelas jalur-jalur dua satu yang mana. Nah balik lagi. Kalau memang sudah menekan arus kas pengeluaran itu sulit. Maka mau tidak mau. Caranya adalah menambah arus kas memasukkan. Tapi disini garis bawahi dulu ya. Bahwa kita harus menekan arus kas pengeluaran. Jadi kalau kita mau nambah income. Tidak boleh ada pengeluaran yang keluar teman-teman. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa gak punya tabungan. Gaji kamu solo minus. Dana daruratnya itu kurang. Maka coba cari income yang memang gak ada pengeluaran berupa materi. Kalau dibilang gak ada modal. Tidak ada satu usaha pun yang tidak ada modalnya. Seperti konten kreator dibilangnya modal kuota aja. Ternyata tuh enggak juga. Banyak perintilan-perintilan untuk menghasilkan video yang bagus misalnya. Entah editingnya, entah handphonenya, tripodnya, ring lightnya. Jadi banyak. Tapi itu digeser dulu. Gimana caranya nih kita memaksimalkan. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita menjadi modal terbaik. Yaitu kesehatan dan akal gitu. Untuk menghasilkan income. Pokoknya garis bawahi dulu. Saya gajinya minus. Arus kas pengeluaran saya harus ditekan. Kalau dengan menambah income tapi nambah pengeluaran. Itu menurut budaya pribadi ya. Mohon maaf kalau salah. Bukan solusi terbaik. Karena ujung-ujungnya tuh ingat ya. Kenapa orang tuh harus punya dana darurat. Sebenernya secara psikologi tuh supaya jernih. Kalau ngambil keputusan keuangan. Kalau orang enggak punya dana darurat. Begitu dia butuh dana. Maka hutangnya akan menjadi pilihan. Bayangin hari ini kita aja 5 juta enggak punya uang. Dengan berhutang kita akan membayar tuh 7 juta, 10 juta. 5 juta aja enggak punya. Tapi mau bayar 7 dan 10 juta. Itu analoginya hutang. Supaya enggak ngutang. Gini. Bukan berarti bunai anti hutang. Bukan ya. Tapi bunai lagi berfokus pada materi hari ini. Kalau gajinya minus. Kalau ada motivator bisnis. Ingat ya. Pebisnis itu berbeda dengan motivator bisnis. Kalau misalnya ada yang motivator bisnis bilang enggak ada gitu ya. Kalau orang mau mancing gitu. Mau mancing dapet ikan yang besar harus juga ngeluarin umpan yang besar. Ya kadang-kadang kalau pakai serokan enggak perlu umpan. Kita bisa kan dapet ikan besar. Jadi balik lagi. Umpan ini tidak harus materi teman-teman. Nah banyak kok cara-cara nambah income. Yang ibaratnya modalnya tuh non materi ya. Contoh reseller, MLM, konten kreator. Enggak kreatif bunai. Bikin diri kita sekreatif mungkin. Kalau emang enggak kreatif re-upload bisa ya. Saya tahu bunai. Yang penting izin dulu. Karena dalam mencari rizki kita dipakai ya. Adap dan ahlaknya. Atau misalnya yang jago bahasa bisa jadi penari jemaah. Atau misalnya lagi ngajar, jahit, dan lain-lain. Pokoknya yang sifatnya tuh jasa. Jadi utamakan jasa dulu atau mak kelar dulu. Kalau pakai modal bukan mak kelar nih. Jadinya mak kelar, mak kelar lah ya. Makin jauh gitu budgetnya. Kadang-kadang orang tuh, apalagi mohon maaf perempuan ya. Perempuannya secara psikologi punya sifat ikut-ikutan. Jadi kalau dibilang, bismillah aja ya. Bisa kok. Ini aja udah sukses A, B, dan C. Ingat ya, kita tuh kalau ngeliat kesuksesan orang. Jangan ngeliatnya tuh dalam versi layar lebar. Kalau menurut bunai. Layar lebar kan cepet banget tuh sesanya. Apalagi kalau yang sinetron ikan terbang. Dua hari jualan somai juga langsung punya kedai ya teman-teman. Jadi kalau kita ngeliat kesuksesan orang. Usahakan gitu. Kita lihat itu versi FTV. Dimana tuh part to part gitu ya. Luapan emosi jiwanya itu dapet kan kalau FTV. Bayangin aja orang udah papasan gak ketemu kan kalau di FTV. Atau yang ditampar pipi kiri tapi yang sakit pipi kanan. Ada juga yang kayak gitu ya. Oke, balik lagi. Kalau memang menekan arus cash pengeluaran. Kita gak sanggup. Jujur. Ini memang kurang nih uangnya nih. Nah, kalau udah tau uangnya kurang berapa. Kita tinggal rinci teman-teman. Oke, aku gajinya 3 juta. Tapi ternyata setiap bulan aku harus pegang 4 juta. Gimana caranya nih? Kita untuk dapetin yang 1 juta. Yang 1 juta ini aja kita belum dapet. Masa kita mau pake modal lagi? Kayak gitu kan ya. Karena tuh jujur banyak banget kejadian di smartphone kelas. Khususnya private kelas. Karena kan kalau private kelas tuh kita bikinin budgetingnya. Kita tau untuk income-nya gitu ya teman-teman. Kenapa bun A itu mungkin upro dan kontra. Ada sebagian yang gak mau gitu ketahuan. Income-nya pengennya pake presentase. Bun A gak bisa kalau pake presentase. Kenapa? Karena setiap orang itu kebutuhannya gak bisa disamaratakan. Tapi kalau dengan nominal. Bun A itu masih bisa pake analoginya bun A. Kira-kira ini sampe gak nih? Jujur aja ya. Karena kan bun A itu nanganinya gak berdasarkan pakar. Tapi ya feeling ibu rumah tangga biasa lah teman-teman. Oke, jadi kembali ke budgeting income 2 juta per bulan plus lembur. Jadi disini ada sahabat SMJ yang memang income-nya 2 juta. Nah, kasus disini adalah 2 juta itu di luar lemburan ya teman-teman. Jadi saran dari kami lemburannya itu bisa untuk tabungan. Nah, selebihnya gak usah mikirin tabungan. Yang penting tidak membuka pintu hutang. Ini saran langsung dari Allah. Bukan dari bun A. Allah itu menyuruh kita untuk memenuhi kebutuhan dulu. Jadi udah deh. Kalau ngatur uang atau ngatur hidup kita udah pake aturan Allah tuh udah nikmat banget ya. Percaya. Mau percaya sama siapa lagi? Kalau sama Allah aja gak percaya ya kan. Jadi Allah tuh nyuruh kita untuk menuhi kebutuhan kita. Kalaupun hari ini ya kita tuh masih dikasih ujian sama Allah sempit ekonomi, kesulitan dalam keuangan. Tapi masih dalam jalur yang halar bersyukur. Siapa tau gitu ya. Di saat ini nih teman-teman lagi nyaksiin video bun A. Ada seseorang yang lagi nangis gitu. Kecukupan tapi gak punya jalan. Rezeki itu jalan halal gak punya. Jadi harus jalan haram. Nah, kalau kita masih jalannya halal bersyukur sama Allah. Insya Allah itu akan menjadi butiran-butiran jariah. Ini mas saling mengingatkan ya. Bukan siraman rohani ini ya. Saya brokan budgeting. Oke, jadi disini yang tergaji 2 juta. Kontrakan 400 ribu. Cicilan kooperasi 300 ribu. Transport untuk suami 200 ribu. Listrik 100 ribu. SPP anak ngaji 25 ribu. Jangan ditanya di mana? Di hatimu. Banyak emang SPP ngaji itu masih murah meriah ya teman-teman. Nah, disini juga ada gas 25 ribu. Lain-lainnya 50 ribu. Dan disini total 1 juta 100. Mohon maaf banget. Gak bermaksud untuk menghancurkan produk-produk apapun ya. Di video bun A kali ini. Bun A tidak sarankan menggunakan dompet pinter. Karena nanti kamu bakal keder. Ingat ya. Salah satu hampir 70% suksesnya orang menggunakan dompet pinter. Kalau dalam budgetingnya itu yang pertama. Punya pegangan harian. Yang kedua. Budgetnya itu bisa semua dianggarkan dalam 1 bulan. Tapi kalau ini sisa 900 ribu. Kita mau budgetkan sedikit-sedikit. Contoh belanja sayur 100 ribu seminggu. Atau belanja bulanan 300 ribu. Itu nanti takutnya bun A pribadi. Khawatirnya memanipulatif teman-teman sama anggarannya sendiri. Jadi saran dari bun A ini pakai metode. 200 ribu sisihkan dulu untuk dana tata duga. Yang 700 ribu dibuat harian. Contoh. Gimana caranya ya. Pokoknya 50 ribu ini. Bismillah. Saya cukup-cukupin untuk 2-3 hari. Itu ya. Jadi saran dari bun A. Tidak usah dipisah-pisah dulu anggarannya. Tapi dijadikan satu metode. Yaitu HAP 1. Nanti ya. HAP 1 itu akan dibahas di kursus. Eh mohon maaf. 60 menit jago budgeting. Bersama Smart Mom Class. Dan pastinya kelas ini free. Nah untuk pelaksanaan ini di hari Jumat. Tanggal 3 Maret. Dari jam 7.10 sampai kurang lebih jam 9 malam. Biasanya itu udah maksimal paling malam ya teman-teman. Teman-teman juga nanti bakal dapet free satu kelas WhatsApp ya. Jadi gratis. Ayo-ayo-ayo. Langsung aja daftar. Jangan sampai kehabisan kuotanya. Kapan lagi gratisan kan di awal bulan. Smart Mom Class mau kasih sesuatu lah teman-teman. Sekaligus bun A juga ingin menyapa ya. Meskipun lewat video Zoom nanti ya kita saling bertatap wajah. Waduh. Oke jadi disini untuk catatannya adalah ketika ada income tambahan misalnya kayak lemburan. Nah boleh tuh buat stok barang yang sifatnya pasti habis kayak beras, minyak, dan sebagainya. Masak dalam satu jenis lauk dan usahakan substitusi produk. Jangan terlalu banyak ibaratnya rangkaian produk. Deterjen, kewangi pakaian, penyewangi nyetrika. Nggak usah. Abis deterjen setrika aja. Kalau menurut bun A kayak gitu. Terus maksimalkan income tambahan. Dan yang terakhir adalah menambah ikhlas untuk menambah fokus kamu. Supaya ahli dalam mengatur gaji 2 juta rupiah. Oke jadi ini aja yang bisa bun A sharing di hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya untuk tinggalkan komentar di kolom komen. Buat kamu yang baru bergabung langsung yuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Sehingga nggak ketinggalan kalau bun A upload video terbaru. Dan jika berkenan bantu channel ini supaya jauh lebih berkembang dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi di video keluarga bun A lain ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.